patofisiologi dan patogenesis kena distemper jadi apa itu kena distemper? virus ini sering disebut juga dengan kena distemper virus atau kena morbili virus virus ini menyerang golongan seperti misalnya anjing, serigala dan golongan kena selainnya kena distemper ini juga bersifat tropisme untuk banyak sel bagaimana awal terjadi penularan? yaitu misalnya kita ambil contoh, yaitu air rasolisasi dari eksudat pernafasan misalnya ada anjing A terinfeksi, dia menginfeksi anjing B karena eksudatnya ini mengering dan eksudatnya ini dihirup oleh anjing lain maka pada alveolar makrovak yang makrovak yang terdapat pada paru-paru akan terjadi replikasi virus disinilah dapat terjadi penularan terus yang kedua adalah dengan limfosit virus ini akan memasuki timus pada seluruh pernafasan dan dari timus ini akan berpindah ke brachial limp dari sinilah terjadi penyebaran ke seluruh tubuh karena dari brachial limp karena dari brachial limp ini dan limfosit akan sirkulasi ke seluruh tubuh jadi ada empat gejala yang ditinggulkan dari cannabis temper yaitu pertama gejala gastrointestinal yang kedua adalah gejala neurologis yang ketiga adalah gejala intergument dan keempat adalah gejala pernafasan pada saluran pencernaan cannabis temper akan menyerang lamina propria yaitu menyebabkan inflamasi dan pada epitel saluran pencernaan cannabis temper menyebabkan nekrosis dari sinilah apabila terjadi nekrosis pada usus misalnya filifiliusus sel yang terdiri dari sel epitel dan terjadi inflamasi pada lamina propria maka tidak terjadi penyerapan karena nekrosis tadi dan pada lamina propria ini gerakan peristaltik akan terganggu jadi salah satu dari gejala gastrointestinal yang terdiri dari keempat adalah diare gejala yang kedua adalah gejala neurologis nah pada anjing canada stemper ini akan terjadi biasanya adalah kejang karena canada stemper ini menyebabkan namanya denialination kok bisa selubung nialin ini terjadi degradasi nah itu karena limfosit ini ada sebagian dari limfosit T memiliki CD8 reseptor atau CD8 CD8 reseptor ini berfungsi sebagai sitotoxic nah karena dia mendeteksi adanya virus pada selubung nialin yang fungsi yang terinsulasi sarak ini maka terjadilah demilination dia akan menyebabkan sitotoxicity pada selubung nialin apa yang terjadi? yaitu adalah myoclonus dimana otot yang seharusnya bergerak secara volenter menjadi involenter pada anjing dengan myoclonus awalnya ditandai dengan chewing gum yaitu anjing seperti gerakan menggunyah permen tapi ini akan progresi biasanya kekejak nah pada gejala pada gejala nialis lainnya itu terjadi namanya demilinating leuconus evalitis yaitu ketika misalnya kerenis temper ini sudah menembus blood brain barriers jadi pada otak dan cerebrospinal fluid itu terdapat sebuah pelapis atau pelindung itu disebut sebagai blood brain barriers nah virus ini dapat menembus blood brain barriers ini jadi ada diare pada segera sero intesinal kedua terjadi myoclonus atau gerakan yang involenter ini akan menyebabkan progresi kekejang dan gejala yang ketiga adalah adanya kreatosis kok bisa terjadi kreatosis jadi pada kerenis temper ini sering juga disebut sebagai heart path disease atau disebut juga dengan heart power disease ada banyak sebutannya nah tapi kok bisa terjadi kreatosis karena pada sel epitel itu terdapat banyak-banyak ada banyak jenis selnya kan ada misalnya melanosid untuk penghasilkan warna melanin dan diantaranya adalah kreatoside itu fungsi untuk sintesis dari kreatin pada kerenis temper virus ini akan menyerang kreatoside itu sel-sel dari penghasil kreatin disinilah terjadi namanya heart path disease jadi ada gerjala gastrointestinal virus menyebabkan nekrasis pada sel epitel inflamasi pada lamina propria dan demyelination atau hilang mulai degradasinya dari selubung mielin menyebabkan neoflonus dan chewing gum yang ketiga adalah terjadi kreatosis yaitu pau anjing mulai mengeras karena terlalu banyak kreatin dan yang keempat adalah broncho interstitial pneumonia ini akan ditandai dengan batuk jadi pada kerenis temper anjing akan mengalami di area dari nekrosis sel epitel pencernaan dan inflamasi lamina propria terjadi demyelination dari citotoxic T cells yang menyerang selubung mielin yang menyebabkan neoflonus dan terjadi chewing gum dan progresi kekejang dan pada otak di jalan erogisnya terjadi demyelinating dia kuencephalitis dan pada pau anjing terjadi heart path disease karena gangguan pada kreatoside dan pada saluran pernafasan terjadi broncho interstitial pneumonia yang ditandai dengan batuk jadi ada batuk paunya keras ada chewing gum yang progresi kekejang dan ada diare nah diare ini kadang bisa terjadi juga berdarah atau milina ini terjadi karena ada hemorrahi pada saluran pencernaan sekian dari fatere.id terima kasih terima kasih